Di kota-kota besar, kita sering melihat gedung-gedung tinggi menjulang. Saking tingginya, beberapa bahkan diistilahkan dengan gedung pencakar langit. Keberadaan bangunan tersebut seolah menjadi penanda kemajuan sebuah kota, sekaligus kemajuan manusia modern dengan kecanggihan teknologinya. Tapi mungkin kita lupa, 5000 tahun yang lalu, bangsa Mesir kuno sudah mengenal teknologi arsitektur, berupa struktur bangunan yang tinggi dan megah, bangunan yang kemudian kita kenal dengan piramida. Video ini akan membuka tabir rahasia berbagai keajaiban bangsa Mesir kuno. Ambil cemilanmu, lalu nikmati video ini sampai selesai. Piramida adalah bangunan paling ikonik di Mesir. Bangsa Mesir kuno memiliki keunggulan membangun bangunan yang tampak mustahil dikerjakan oleh manusia. Piramida dibangun untuk menunjukkan kemegahan raja. Semakin tinggi piramida, melambangkan semakin tinggi pula kedudukan raja. Piramida Mesir tertua dibangun pada tahun 2630 sebelum masehi, pada masa kekuasaan Raja Joser, raja dari kerajaan Mesir lama. Ia memerintahkan seorang pejabat tinggi bernama Imhotep untuk memimpin pembangunan piramida pertama yang berlokasi di Sakara. Pada awalnya, piramida bukan sebagai makam raja. Piramida dibangun sebagai wujud dari ambisi raja-raja Mesir untuk menunjukkan kemegahan pada dunia. Namun, Raja Joser menginginkan untuk dimakamkan di piramida buatannya. Dari sinilah tradisi memakamkan raja-raja Mesir kuno di dalam piramida bermula. Meskipun pada masa kerajaan baru, raja-raja Mesir tidak lagi dimakamkan di piramida. Di antara banyak piramida, Piramida Giza merupakan salah satu bangunan terbesar di Mesir. Proyek pembangunan Piramida Giza berawal di zaman kekuasaan Fir'aun Khufu sekitar 2550 sebelum masehi. Sekitar 30 tahun setelahnya, putra dari Raja Khufu, yakni Raja Kavre, membuat piramida kedua di Giza. Pada bangunan piramida terbarunya, Fir'aun Kavre menambahkan bangunan yang bernama Sphinx, yakni sebuah monumen besar yang berbentuk tubuh singa dan kepala raja. Piramida besar di Giza mencapai tinggi 138 meter. Dibangun lebih dari 2 juta blok batu. Masing-masing memiliki berat sekitar 2 sampai 15 ton. Namun, membangun sebuah piramida bukan sekedar urusan mengangkut material berat. Butuh perencanaan dan perhitungan yang tepat. Sisi-sisi miring Piramida Giza misalnya, masing-masing memiliki kemiringan yang sama, yaitu 52 derajat. Dari sini, kita mengetahui bangsa Mesir kuno telah menguasai konsep matematika, seperti geometri, aljabar, dan trigonometri. Pada piramida yang dijadikan makam, jenazah Raja-Raja Mesir diawetkan, atau mumifikasi. Diawetkannya manusia, terutama raja-raja oleh bangsa Mesir, karena mereka menganggap bahwa roh orang mati akan terus hidup asalkan jasadnya tidak rusak. Maka, orang-orang yang meninggal itu diberikan ramuan-ramuan yang dibuat dari berbagai macam rempah-rempah dan kapur barus. Kandungan kapur barus pada berbagai mumi Mesir kuno menunjukkan telah terbentuknya hubungan dagang, baik langsung maupun tidak langsung, antara Mesir kuno dengan masyarakat kuno Nusantara. Karena kapur barus hanya dihasilkan di wilayah barus, Pulau Sumatera. Barus pernah termasyur di seluruh dunia sebagai bandar dagang yang mengekspor hasil kapur barus yang sangat diminati pasar dunia. Praktek mumifikasi memungkinkan bangsa Mesir kuno belajar banyak tentang tubuh manusia, dan diduga mendapatkan pengetahuan maju dalam bidang kedokteran. Banyaknya piramida dan bangunan megah lainnya menunjukkan kekayaan, kebesaran, dan kejayaan kerajaan-kerajaan Mesir kuno yang meniami lembah Sungai Nil. Sejarah Mesir pertama kali muncul di Mesir Hulu, sebuah lembah sempit di Sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia, yaitu mencapai 6.400 km. Sungai Nil bersumber dari mata air di dataran tinggi pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur. Sungai Nil mengalir dari arah selatan ke utara, dan bermuara ke laut tengah. Herodotus, seorang ahli sejarah Yunani, menyebutkan bahwa Mesir adalah hadiah Sungai Nil. Mesir dianggap sebagai negeri hadiah Sungai Nil, karena wilayah sepanjang aliran dan muara delta sungai ini sangat subur akibat endapan aluvial, dan karena aliran Sungai Nil menyediakan suplai air bagi penduduk Mesir yang dikelilingi gurun pasir yang kering dan tandus. Sebagai daerah pertanian yang luas dan subur, masyarakat Mesir sangat tergantung pada pengairan Sungai Nil, terutama pada tata irigasi dan tata distribusi kawasan Sungai Nil. Dari sinilah muncul sistem pemerintahan untuk mengatur masyarakat yang agraris. Priorisasi dari pemerintahan Mesir kuno dibagi menjadi tiga, yakni Kerajaan Mesir Tua. Sepanjang lembah Sungai Nil terbagi dalam dua wilayah, yaitu Sungai Nil Hulu dan Sungai Nil Hilir. Kedua wilayah ini dapat dipersatukan oleh menes dengan bentuk kerajaan dan beribu kota di Memphis. Pada tahun 3.000 sebelum masehi. Menes inilah yang menjadi raja Mesir kuno pertama. Raja-raja yang termasur pada zaman ini diantaranya adalah Hufu, Kevrei, dan Menkaure. Piramida dan bangunan monumental lainnya dibangun pada periode ini. Raja-raja Mesir diberi gelar Fir'aun atau Faro. Fir'aun memiliki hak yang tidak terbatas. Akhir dari periode Mesir Tua diwarnai dengan perpecahan masyarakat yang ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan kecil. Setelah terjadi perpecahan, Mesir kembali disatukan oleh Raja Sesotristiga dari Tebe. Bahkan, Sesotristiga mengembangkan wilayahnya dengan menguasai Nubia dan Palestina. Nubia adalah wilayah selatan di sepanjang Sungai Nil dan kini berada di Sudan Utara. Di akhir masa Mesir Pertengahan, muncul serangan dari bangsa Heikos yang berasal dari Palestina. Dan mereka dapat menguasai Mesir. Zaman Mesir baru dimulai pada masa pemerintahan Tutmosis III yang mampu mengusir bangsa Heikos dan mempersatukan Mesir serta menaklukkan wilayah besar Mesopotamia dan Sudan. Pada zaman ini, muncul kepercayaan terhadap Dewa Amon dan Dewa Ra sebagai Dewa tertinggi di Mesir kuno. Kewil Megah di Karnak dan Obelix juga dibangun pada masa periode ini. Masyarakat Mesir kuno ketika itu sangat terstratifikasi. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Namun demikian, hasil pertanian dimiliki dan dikelola oleh negara atau keluarga bangsawan. Seniman dan pengrajin memiliki status yang lebih tinggi daripada petani. Namun, mereka juga berada di bawah kendali negara. Jurutulis dan pejabat menempati serata tertinggi di Mesir kuno. Dan mereka biasanya disebut dengan kelas kulit putih karena menggunakan linen berwarna putih yang menandai status mereka. Bangsa Mesir kuno menyembah lebih dari 750 Dewa. Ada Dewa Matahari, Dewa Panen, Dewa Cinta, Dewa Perang, dan Dewa-Dewa lainnya dalam wujud manusia dan binatang. Serta beberapa Dewa yang berwujud setengah manusia dan setengah hewan. Salah satu Dewa Mesir adalah Ra, Dewa Matahari, Hamun, Dewa Pencipta, Dewa Horus yang dipuja sebagai Dewa Langit, Dewa Perang, dan Dewa Pelindung. Anubis yang berkepala Serigala, yang dipercaya sebagai Dewa Kematian. Peradaban Mesir diketahui sebagai peradaban yang telah mengenal tulisan. Aksara mereka disebut hieroglyph, berasal dari bahasa Yunani yang berarti tulisan suci. Masyarakat Mesir menamainya sebagai kata-kata dari Dewa, karena kepercayaan mereka bahwa pengetahuan soal tulis-menulis berasal dari Dewa. Bentuk huruf hieroglyph adalah piktograf di mana setiap gambar mewakili satu huruf. Hieroglyph ini ditulis pada sebuah media kertas dari papirus atau dipahat pada bangunan-bangunan yang dianggap suci. Papirus merupakan cikal bakal kertas yang digunakan pada masa modern. Bukti peradaban tinggi Mesir kuno lainnya adalah sistem penanggalan, yang saat itu belum banyak digunakan oleh peradaban lain. Penanggalan Mesir kuno menggunakan pergerakan bintang Sirius, bintang yang paling terang di langit. Bangsa Mesir menggunakan kemampuan astronominya untuk membangun kuil-kuil yang segaris dengan bintang-bintang tertentu dan dengan pergerakan matahari. Orang Mesir pertama kali membagi hari sebanyak 24 jam, 12 jam untuk waktu siang dan 12 jam untuk waktu malam. Masyarakat Mesir kuno telah menemukan jam, yang pada saat itu mereka menggunakan dua jenis jam, yakni jam matahari dan jam air. Jam matahari dibuat dengan bentuk seperti obelix, yang dipanjangkan di atas tanah. Mereka lantas mengamati pergerakan bayangan obelix itu dan kemudian membaginya menjadi beberapa zona waktu. Pada malam hari, mereka menggunakan jam air yang didesain berbentuk sebuah wadah dengan lubang kecil di bagian bawahnya. Ribuan tahun telah berlalu, tetapi berbagai peninggalan peradaban Mesir kuno masih dikagumi hingga saat ini. Arsitektur bangunannya dianggap sebagai mahakarya manusia yang menggabungkan antara seni dan sains. Pencapaian teknologinya kemudian diadopsi oleh bangsa-bangsa lain setelahnya dan menjadi inspirasi penerapan teknologi modern.